Tutorial cara edit video random yang ada di galeri kalian Dijadiin satu serta ditambahkan sound musik dan filter estetik Halo teman-teman, welcome back to my channel Kembali lagi di channel Erika Anugrah Jadi video kali ini kita bakalan bikin tutorial Cara edit video random menggunakan aplikasi CatCut Jadi maksudnya video random yang ada di galeri kalian Kalian kumpulin jadi satu Yang nantinya bakalan kalian edit menjadi satu Dimana nantinya bakalan kita tambahkan sound musik tambahan Dan juga filter estetik Nah sebelum kita masuk ke tutorial editnya Kalian jangan lupa download dulu aplikasi CatCut Karena kita editnya menggunakan aplikasi CatCut Setelah itu kalian siapin video-video yang mana saja yang akan kalian edit Baiklah kalau semuanya sudah siap langsung saja kita masuk ke tutorial editnya Oke teman-teman, jadi disini kita edit video randomnya menggunakan aplikasi CatCut Kalau kalian sudah download aplikasinya Kalian bisa langsung klik saja dan klik di bagian proyek baru Setelah itu kalian klik izinkan lalu kalian klik di bagian video Nah kalau kalian sudah klik di bagian video Di bagian video inilah kalian bisa menambahkan total sebanyak 8 video random yang kalian punya Yang ada di handphone kalian Oke baiklah disini aku bakalan tambahin dulu untuk video-videonya sebanyak 8 video ya guys Oke kalau sudah 8 video yang kalian tambahin Langkah selanjutnya kalian bisa klik tambah di bagian bawah Setelah kalian klik tambah di bagian bawah Kalian bisa ke akhiran Di akhirannya ini bisa di klik dan pilih hapus Lalu di bagian menu bawah kalian bisa klik dan pilih yang namanya rasio Setelah itu kalian pilih yang 9 banding 16 untuk ukuran rasionya Lalu klik tanda centang Oke langkah selanjutnya pertama kali disini Kalau sudah kalian bisa klik bisukan Dan pastikan ukuran semua video kalian sama kayak ukuran rasio 9 banding 16 Ataupun bisa disesuaikan sama ukuran dari video kalian Oke langkah selanjutnya Kalau sudah kita klik tambahkan audio Pilih di ekstrak dan kita masukin sound mentahannya Lalu klik import suara saja Nanti untuk link download sound mentahannya bakalan aku taruh di deskripsi Jadi nanti di deskripsi ada link bisa kalian klik dan bisa langsung kalian download ya Langkah selanjutnya kita bakalan atur durasi per masing-masing video Di video pertama bisa kalian klik dan disini kalian atur durasinya menjadi 2,0 detik Selanjutnya di video yang ketiga Sorry di video yang kedua Kalian bisa klik dan kalian tarik seperti ini Lalu kalian atur durasinya menjadi 1,8 detik Setelah itu di video yang ketiga kalian klik dan disini kalian bisa bagi Ataupun kalian mau potong seperti tadi bebas dan atur durasinya menjadi 1,9 detik Selanjutnya di video yang keempat disini kalian bisa atur durasinya menjadi 1,8 detik BTW bebas ya guys mau dipotong di bagian awal ataupun di bagian akhir video kalian Yang jelas durasinya sama ini ya Selanjutnya di video kelima kalian bisa klik dan disini kalian atur menjadi 1,9 detik Di video yang keenam selanjutnya kalian bisa klik dan disini kalian atur durasinya menjadi 1,8 detik Selanjutnya di video ketujuh kalian klik dan atur durasinya menjadi 1,8 detik Serta di video yang terakhir kalian klik dan atur durasinya sampai ke akhir sound ataupun 1,4 detik Maka disini seluruh videonya sudah kita atur durasinya agar sama kayak akhir sound ya guys Langkah selanjutnya kalau sudah disini kita bakalan menambahkan filter Pertama kali kalian klik menu di bagian bawah menu filter setelah itu kalian geser ke arah kanan seperti ini Dan disini kalian pilih yang namanya penyihir Lalu kontrasnya kalian atur menjadi 58 untuk penyihirnya Setelah itu kalian klik di bagian sesuaikan Pertama kali kita klik di bagian kecerahan dan kita turunin menjadi min 6 Kalau sudah di bagian kontras kalian atur menjadi 8 Selanjutnya di bagian saturasi kalian atur menjadi 7 Kalau sudah di bagian cahaya kalian atur disini menjadi 13 Lalu di bagian pertajam atur menjadi 9 Kalau sudah di bagian soroti kalian atur menjadi 9 Setelah itu di bagian bayangan atur menjadi 8 Kalau sudah kalian bisa klik di bagian butiran dan atur menjadi 16 Atau sesuai dengan keinginan kalian Jadi butiran ini kayak efek grind gitu pada video kalian ya Kalau sudah klik tanda centang Lalu tarik saja durasinya sampai ke akhir Agar semua video sudah terpakai filter yang sama Jadi kalian tidak perlu atur manual satu per satu Karena dia sudah terpakai filter yang sama ya guys Oke langkah selanjutnya disini kalian juga bisa tambahin teks di bagian video kalian Cara menambahkan teksnya kalian beralih ke menu bawah Pilih menu teks dan klik tambahkan teks Bisa kalian tulis video random ataupun bisa kalian namain sesuai keinginan kalian Kalau sudah pilih di bagian font untuk mengganti jenis dari fontnya Bebas mau pakai tulisan teks yang mana Lalu di bagian animasi kalau kalian ingin menggunakan animasi untuk dari teksnya Mau pakai yang mana BTW kalau ada yang tulisan pro kalian harus bergabung dulu menjadi CapCut Pro ya Kalau kalian pakai yang tidak ada tulisan pro tidak apa-apa Disini aku pakai yang tidak ada tulisan pronya Kalau sudah klik tanda centang Setelah itu untuk tulisan teks ini bisa ditarik sampai akhir Ataupun hanya dipakai di awalan saja Bebas ya guys Lalu kalian klik kembali Langkah selanjutnya agar kelihatan lebih menarik Kalian juga bisa menambahkan stiker di bagian tulisan bawah video random Disini kalian bisa klik saja di bagian teks Lalu tambahkan teks Dan kalian buka di bagian teks kalian Ataupun emoticon yang ada di handphone kalian Lalu kalian tinggal pilih saja emoticon apa yang ingin kalian pakai ya guys Baiklah disini aku bakalan pilih dulu untuk emoticonnya Selamat menikmati Oke kalau sudah kalian klik tanda centang Dan kalian atur tata letaknya di bagian bawah video random ya Lalu tarik saja sampai ke akhir Nah jadi nanti tampilannya seperti ini guys Kalian juga bisa pakai animasi Klik saja di animasi ya guys Kalau yang ada tulisan pro Tandanya kalian harus bergabung dulu menjadi CapCut Pro Oke kalau sudah disini kita play Jadi nanti seperti ini guys Nih udah ada teksnya kan Dan ada emoticonnya juga Oke kalau sudah kalian bisa langsung simpan videonya Klik di bagian atas Klik 1080 Full in semuanya Lalu di klik tanda panah Terima kasih buat yang sudah menonton sampai habis Semoga suka ya Oke teman-teman Seperti itulah kurang lebih tutorial Cara edit video random Menggunakan aplikasi CapCut Semoga videonya bermanfaat ya Dan sorry kalau misalkan ada salah-salah kata Ataupun kurangnya Dan kalau ada yang mau ditanya Boleh di komen saja Jangan lupa klik tombol subscribe Like, komen Serta share juga videonya Thanks for watching guys See you Bye bye